Oke teman-teman welcome back to my channel jadi di video kali ini kita libur dulu untuk mengeditnya dan di video kali ini saya akan coba jawab pertanyaan atau Q&A dari kalian ya dan terima kasih banyak buat kalian yang udah komen di postingan saya yang ini jadi di video kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari kalian ya tapi nggak saya jawab semuanya karena banyak pertanyaan dari kalian yang sama gitu ya jadi saya akan pilih salah satu saja oke tanpa banyak bahasa basi lagi langsung aja kita masuk ke videonya Oke untuk pertanyaan yang pertama dari yowan xc anjay dia udah join membership dong oke sebelum saya jawab pertanyaan ini buat kalian yang ingin join membership langsung aja kalian klik tombol gabung yang ada di sebelah tombol subscribe ya teman-teman harga dari membershipnya mulai dari Rp4.900.000 sampai Rp39.000.000 per bulan tapi disini saya tidak memaksa untuk kalian join saya cuma mau mengingatkan buat kalian yang ingin dapat badge seperti bang yowan xc ini ya badge yang ada di sebelah nama ini oke langsung aja kita lanjut ke pertanyaannya kapan nikah WK 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 untuk nikah itu persentase saya masih 0% ya teman-teman karena saya masih sendiri ya belum punya DOI oke next pertanyaan selanjutnya dari stwfgt dapet dari mana nama randro id oke nama randro id saya dapet dari saya sendiri karena nama saya berawal dari huruf R dan untuk androidnya disini karena saya masih pakai hp android untuk mengedit videonya dan untuk idnya itu karena saya tinggal di Indonesia oke next pertanyaan selanjutnya dari arif R siapa orang yang pertama kali membuat lu suka ngedit orang yang pertama kali membuat saya suka ngedit adalah Bang Tutorial atau channel youtube Bang Tutorial pasti dari kalian udah tau lah ya channel youtube Bang Tutorial oke next selanjutnya dari MDF cara jadi pro player gimana bang waduh ini bukan tipikal saya ya karena saya bukan pro player gitu tapi saya ada sedikit tips buat kalian yang ingin jadi pro player kalian wajib latihan tiap hari ya kalian latihan terus bareng teman gitu mungkin atau bareng pacar juga bisa ya oke mungkin itu aja sedikit tips dari saya ya langsung aja kita next ke pertanyaan selanjutnya selanjutnya dari Ahmad Rizal asal mula sebelum jadi youtuber bercita-cita apa oke waktu pecil dulu itu saya pernah bercita-cita ingin jadi pelukis terus ya nggak tahu kenapa waktu kecil itu saya suka gambar gitu ya tapi semenjak semakin kesini semakin dewasa jadi bingung mau jadi apa gitu ya ya gitulah pokoknya oke next dari kelmi dafa orang yang bikin lo nge youtube atau idola lo di youtube idola saya di youtube adalah bang taraart game indonesia ya pasti dari kalian ada yang tahulah ya bang taraart nggak tahu kenapa saya dari dulu suka nontonin videonya oke next dari kiuska ff awal nge youtube pake hp apa awal nge youtube saya pake hp asus zenfone live bukan asus rog ya temen temen oke next selanjutnya dari emraka algifari abang pernah dihina ke temannya nggak pas awal buat video youtube ya pasti ada lah ya tapi saya nggak mau nyebut namanya oke next dari oktavius andrey pas pertama nge youtube pernah dimarahin sama orang tua apa nggak atau ada helangan lainnya apa nggak ya pasti ada ya dulu saya waktu awal nge youtube itu saya sering dimarahin orang tua karena saya cuma tiduran di rumah atau rebahan di rumah ya jadi saya sering dimarahin karena nggak pernah keluar rumah gitu dan halangan lainnya ada apa nggak itu ya pasti ada semua impian itu pasti ada halangannya jadi buat kalian yang memulai mengejar tujuannya lalu dapat halangan itu jangan langsung menyerah gitu ya kalian tetap aja berusaha gitu selanjutnya dari reihan adia fahreza karena apa bisa niat ngebangun channel dan sukses saya niat ngebangun channel itu karena saya tahu kalau saya dari keluarga sederhana jadi saya ingin berusaha dan tidak membebani orang tua dan untuk suksesnya itu belum ya teman-teman tapi semoga kedepannya itu bisa lah ya oke next selanjutnya dari alfina ramdhani kapan nge live bang nge live itu belum tahu ya teman-teman karena saya belum punya setupnya dan saya lagi proses menabung untuk beli setup gitu biar bisa live gitu ya oke next dari fabian narendra bang pernah gak pas lagi sayang-sayangnya ditinggal alhamdulillah saya belum pernah ya oke next dari willy everything apa yang bikin semangat nge youtube bang yang bikin saya nge youtube ya kalian ini yang selalu nongol di komen gitu pokoknya terimakasih buat kalian yang support saya sampai saat ini selanjutnya dari ffking asal atau asli orang mana bang randro saya asal dari lampung tapi saya gak bisa bahasa lampung karena disini mayoritasnya itu suku jawa ya teman-teman jadi saya bisanya bahasa jawa gitu selanjutnya dari advindra gaming penghasilan dari youtube perbulan berapa waduh ini harus di privasi ya teman-teman karena takutnya kalau saya umbar-umbar itu banyak yang gak suka gitu ya ya kalian tau sendirilah kalau orang yang gak suka itu gimana gitu ya jadi saya jawab aja pokoknya cukup untuk makan setiap hari gitu ya oke next dari ridloid selain youtube kerja apalagi bang untuk sementara ini saya masih pengangguran ya moga-moga kedepannya saya bisa dapat pekerjaan gitu ya oke next dari kenzo ff abang kalau buat konten kok jarang ketawa ya kalian tau sendirilah kalau saya itu sekarang masih sadboy gitu anjay enggak lah pokoknya ya gimana ya kalau konten tutorial sambil ketawa gitu kan jadi aneh gitu nantinya ya oke next dari ff.anjay konten waktu belum bikin konten ngedit apa buat kalian yang subscriber lama pasti tau lah ya dulu saya sering share game android offline di channel ini gitu oke next dari rasyid786 abang wibu atau bukan saya bukan wibu oke next dari rizgi maulana bang lu berapa saudara saya dari dua bersaudara ya dan kebetulan saya adalah anak yang pertama oke next dari rizki ideal bang tinggal sendiri atau sama orang tua oke untuk saat ini saya masih tinggal sama orang tua saya belum bisa buat rumah sendiri tapi semoga kedepannya saya bisa gitu ya selanjutnya dari Vistika Wati pernah deket gak sih sama player cewek enggak pernah karena saya tipikalnya orang pemalu ya jadi susah untuk deket sama cewek gitu selanjutnya dari rian emriski minta motivasi jadi konten kreator dong oke ini motivasi buat kalian semua tetap fokus ke tujuan kalian jangan dengarkan bacotan dari orang lain karena setiap usaha itu pasti ada hasilnya oke next dari Dimas Prastiyo bang masih sekolah apa udah lulus saya udah lulus lama ya tapi cuma sampai SMP gak tau kenapa saya dulu itu males sekolah jadi buat kalian yang sekarang masih sekolah jangan tiru saya gitu ya itu yang positifnya aja gitu selanjutnya dari Syahif Wattahila akun Free Fire Abang beli atau akun pribadi bikin dari pertama oke disini saya mau jujur ya saya setiap main game online itu pasti bikin akun dari pertama atau main dari pertama gak pernah yang namanya beli-beli akun secara instan gitu ya pokoknya buat kalian hati-hati jika kalian ingin beli akun secara online itu karena di media sosial itu banyak menipuan gitu ya jadi pokoknya hati-hati aja gitu oke temen-temen mungkin sampai disini dulu untuk video Q&A nya terimakasih banyak buat kalian yang udah mau tanya-tanya dan terimakasih banyak juga buat kalian yang selalu support saya sampai saat ini saya ucapkan terimakasih banyak pokoknya inti dari video ini kalian ambil yang positifnya aja kalian buang yang negatifnya and see you the next video selamat menikmati selamat menikmati